Menurut gue masih ada lahan yang cukup luas untuk mengembangkan podcast-podcast yang sifatnya Karena pada dasarnya kita percaya konten audio yang bagus tuh bisa dari mana aja kok Gue sih ngerasa ketika ngeliat podcast selebritis ya itu gede Ya karena selebritisnya adalah Gue sih selalu ngerasa interview yang baik akan terasa kayak conversation Gue bisa bilang 70% podcast tongkongan cowok Dan semuanya ngaku Gue tuh unik Dan gue bisa mencium bahwa semuanya ingin menjadi the next BKR Atau the next lawless Dan guess what? Semuanya merupakan sama aja Tentang selangkangan Jadi sebenarnya moral story-nya adalah mungkin tongkongan lo tuh gak seunik yang lo kira Kalau lo mau bikin yang berbeda ya lo harus tau apa yang sama Dan kan ketika sesuatu cuma lebih sedikit Lebih banyak ruang untuk melakukan perbedaan Dan lebih gampang untuk mengidentifikasi Oke teman-teman Struper Stage Kembali lagi kita hari ini di Struperstalk Dimana hari ini kita akan berbicara sama salah satu CEO-nya Dari Box2Box nih ya namanya Rana Halo Rana apa kabar Rana? Baik baik what's up what's up Oke ya jadi teman-teman hari ini kita akan berbicara mengenai dunia podcast ya Kebetulan Rana ini CEO-nya Box2Box Dimana Box2Box sendiri itu terkenal sebagai kartel podcast Indonesia ya Nah jadi kita akan banyak membahas mengenai konsep Sebenarnya gimana sih podcast yang benar itu Terus juga terkait dengan bagaimana sih kita berbisnis podcast dan sebagainya Jadi kita ngalir aja gitu kita sertai aja disini Rana mungkin gue mau bahas sedikit ya terkait dengan sejarah podcast Jadi kan mungkin orang-orang itu banyak yang sekarang tuh udah mulai Kayak oh gue mau bikin podcast ya kan Podcast A, Podcast B, Podcast C Bahkan ya anak-anak SMA pun sekarang udah mulai pada bikin kayak gitu ya Tapi kalau kita runut lagi sejarahnya podcast ini kan sebenarnya awalnya dari iPod ya Kalau nggak salah ya Iya dikonsumsinya ya Di download via iTunes karena disebarkan via RSS Tapi sekarang dengan semenjak ada platform-platform yang memudahkan orang untuk publish Ke semua kayak anchor misalnya menjadi semakin digandrungi Dan ketika khususnya kalau di Indonesia setelah orang mungkin yang lihat Wah gila nih podcast gue masuk ke Spotify Sama halnya kayak apa namanya musisi bikin lagu masuk ke sana gitu Dan kurang lebih gue lupa ya itu di tahun 2018 kali ya Sebelumnya seinget gue orang tuh biasa upload Kalau dia tidak melalui dengan RSS yang dipublish gitu ya Dia biasanya masang di SoundCloud Cuman kayaknya sekarang shifting karena dari anchor lo bisa masuk ke banyak platform sekaligus kan Soal lebih palu gada aja gitu Gitu sih kurang lebih Oke ya Jadi kalau kita lihat disini beberapa tahun terakhir ini kan Indonesia juga bisa dibilang Tingkat adaptasi dari podcast ini cukup tinggi ya gitu ya Kalau gue lihat datanya sendiri gue sempet baca-baca Itu di tahun 2020 aja itu 3 kali lipat ningkatnya dibanding tahun sebelumnya Bahkan di Asia Tenggara Indonesia jadi yang terbesar Nah kan kalau kita lihat juga banyak sekarang podcast-podcast kayak podcast awal minggu Sudut pandang ya kan Podcast nyara di T3 bahkan waktu luk sendiri yang ibaratnya lagi naik nih semuanya Nah jadi mungkin disini gue mau ngebahas dulu ya Karena bisa dibilang ya kan ada beberapa orang yang ngebuat podcast ini Gue gak tau nih mungkin boleh dilurusin juga Gue menanya awalnya podcast itu jadi terkenal di Indonesia itu karena apa sih Ran? Karena pasti ada yang memulai ya Ini mulai dari orang yang ngebuatnya Gue rasa sih masih cukup akurat ya kalau dibilang misalnya Andreno Kalbi Dulu ada judul karena dia bapak podcast Indonesia Karena podcast awal minggu termasuk yang pertama Dan dulu di SoundCloud duluan Kemudian juga pada waktu itu ada Makna Talks yang juga di SoundCloud Sedangkan kalau boksu-boksu football show-nya duluan si pangnya Jason Ometio Itu muncul Tadinya double tuh di SoundCloud sama Spotify Tapi pada era hanya melalui Anchor terus dipublish ke Dan kemudian menjadi Spotify ekslusif gitu Itu sekitar 2018 ke 2019 Jadi ekslusif kalau gak salah di awal 2020 Kurang lebih dari momen itu sih mulai menggeliat Kemudian boksu-boks mulai gak cuma punya satu produk Mulai bikin network itu yang mungkin juga membedakan ya Sekarang kalau di 2018 ya lebih ya? Kita punya sekitar 40 podcast aktif Kalau di total selama ini di atas 50 Itu juga termasuk podcast yang dibuat, diproduksi Misalnya buat trend atau klien tertentu Oke jadi memang ada dedicated juga untuk klien gitu Ya kalau kita lihat lagi Aku mau nanya deh kurang lebih ketika kita tahu trend podcast ini Kan awal-awalnya kayaknya tuh selain tadi untuk ngobrol-ngobrol Banyak juga kan kayak artis, seleb, drama atau apa Yang mereka membuat klarifikasi lewat podcast ya Itu kan salah satunya yang bikin ngetop ya Kayak gitu yang menjadi poker Nah menurut lu sendiri itu ada gak sih hal lain Yang akhirnya membuat orang itu tertarik untuk konsumsi podcast ini Selain ya tadi berita-berita sensasional mungkin Atau klarifikasi-klarifikasi dari seleb-data tertentu Kalau dipunya kasus atau apa gitu Atau misalnya konten-konten yang mungkin bisa dibilang receh ya Itu kan yang membuat podcast itu jadi banyak dikonsumsi ya Ada gak sih faktor lain yang menurut lu Sebenarnya itu bisa juga ngebuat podcast ini jadi naik loh gitu loh Oke sebenarnya yang bikin orang mengkonsumsi podcast ya dalam konteks Indonesia Pertama kan harus kita belah dulu nih Ini podcast yang audio only atau video only Ya mungkin orang juga nyebutnya podcast Kalau menurut gue podcast paling terkenal di Indonesia Yaitu close the door dan itu sebenarnya lebih dikonsumsi sebagai video podcast di Youtube Jadi sebenarnya kalau ada yang nanya gue Apa sih platform podcast yang paling dikonsumsi di Indonesia Dugaan gue justru Youtube bukan yang audio only Mungkin karena kita memang lebih duluan kalau di kazana digital Terekspos ke konten video Mesti ada gambarnya Nah tapi menurut gue sih itu masalah kebiasaan aja Nah mungkin gue akan ngomong sedikit lebih banyak tentang yang audio only Karena walaupun box to box membuat beberapa konten video Kita sebagai sebuah perusahaan audio kreator Inginnya lebih fokus ke sana dulu Nah menurut gue ada beberapa kekuatan sebuah medium yang audio only Pertama sama hal dengan radio ada intimacy yang lebih Lo berasa lo deket kayak lo apalagi kan kebanyakan format podcast itu masih yang dialog Bahasa kampungnya podcast tongrongan malahan ya Dimana ketika lo denger sensasi yang ditimbulkan adalah Wah lo merasa kayak lagi disitu sama mereka gitu Kedua menurut gue orang tuh aktivitasnya banyak Khususnya di tempat urban ya Komite, sambil ngerjain ABC Dan podcast yang audio only bisa lo dengarkan sambil melakukan hal lain Nah kan kalau misalnya video kan lo gak bisa nyetir sambil nonton Youtube Ya mata lo gak ngeliat jalan gitu Sedangkan kalau audio ya lo bisa mendengar Tapi lo sambil olahraga gitu sama Gak beda jauh dengan lo dengerin musik Jadi menurut gue itu dua keunggulan ya Intimasi of the medium yang membuat itu ngerasa lebih engaging Kemudian yang kedua adalah bisa dikonsumsi Bahkan ketika lo sambil lagi sedang melakukan hal lain Nah itu mungkin dua faktor yang menjadi kekuatan podcast ke audiensnya Ketiga nih mungkin yang agak offshoot dari yang gue bilang soal intimasi ya Itu menimbulkan sensasi dimana pendengar yang loyal tuh merasa deket sama yang ngomong Maksudnya gimana tuh merasa deketnya? Gue sih merasa ya sebuah podcast yang punya nisya nya Yang punya pendengar loyalnya tuh loyalitasnya beda Dengan mungkin pengkonsumsi konten video misalnya gitu Mungkin jumlahnya tidak sebanyak video ya Jadi mungkin kalau bahas orang iklan atau marketing KPI nya tuh yang paling tepat bukan awareness Tapi kalau kita bicara tentang engagement podcast gitu Kita belum sampai di Indonesia tahap dimana monetizing Dan mungkin kita akan bicara tentang ini sedikit ya Peran iklan masuk belum kayak luar ya Tapi di Amerika watershed momentnya terjadi ketika ada podcast yang namanya serial Dan itulah yang membuat banyak peran masuk podcast di Amerika Dan studi memang menunjukkan bahwa tingkat recall peran itu positif Setelah dia ngelakuin placement di sebuah podcast Dan sebenarnya ini nothing new under the sun Karena radio pun kalau dibandingkan dengan medium TV Kan biasanya yang dia bilang adalah kita Kemampuan kita buat meningkatkan recall akan sebuah friend lebih tinggi gitu Jadi ini kembali ke nature of the medium Setiap medium punya karakteristik dan keunggulannya masing-masing Dan bagi gue podcast itu sebenarnya keunggulannya sedikit banyak Kayak radio Cuman bedanya on demand dan dia tidak sekali tayang sebenarnya Bagi gue podcast itu bisa didefinisikan sesimpel Clip audio apapun Format apapun yang bisa lo konsumsi on demand Oke berarti intinya kalau bisa dibilang kata kuncinya on demandnya itu ya Karena itu yang membedakan dia dari radio ya Kalau radio itu kan live biasanya ya Oke nah ini juga gue pengen ngebahas ya Kalau tadi kan lu bilang kan box to box sendiri kan berfokus di audio creator ya Dan mungkin juga kalau kita lihat di box to box ini udah banyak kan Topik-topik yang diangkat ya Jadi kan di box to box ini kan banyak juga konten atau topik yang diangkat ya Mulai dari bola mungkin Itu juga yang kalau gak salah pernah sama Anya Geraldine ya waktu itu ya Ya sempat ya Macem-macem lah ya Nah tapi kalau misalnya saat ini ya Lu sendiri kepikiran gak sih Box to box kan sebagai podcast anak muda yang dimana Ya lu udah meng cover seluruh topik mungkin ya Menurut orang lain Tapi ada gak sih ide atau mungkin Sesuatu yang kepikiran sama lu kayak Sebenarnya ada nih topik khusus yang Atau topik miss banget yang belum pernah diangkat sama orang kayak gitu Yang mungkin ini juga bisa jadi ide gitu ya Buat teman-teman lain gitu ya Well sebenarnya kalau ngomongin niche secara spesifik ya Gue rasa Gue bisa berada dengan banyak hal Tetapi itu tidak akan valid karena Yang namanya niche kan unik gitu kan Kita ngebawa perspektif subjektivitas Kita masing-masing ke dalam situ kan Gue lebih suka ngomong soal kira-kira Apa nih market yang belum cukup di tap sama box to box Oke Dan menurut gue kita masih punya opportunity untuk bisa lebih dapetin pendengar perempuan Dengan menyuguhkan mungkin podcast-podcast yang lebih cocok buat target mereka dari segi topik Atau mungkin dari segi podcasternya sendiri Oke Dan menurut gue mungkin karena podcast Indonesia ini Tradisinya kalau lu lihat kan banyak podcast yang famous Personaltinya itu sebenarnya orang yang tadinya di radio kan Mungkin ada kebiasaan kayak oh mungkin audiensnya ekspeknya kayak mereka mendengar percakapan yang mereka dengarkan di radio Cuma dalam bentuk yang lebih unfiltered lah di podcast Nah tapi kan sebenarnya kan dialog ngobrol talk show itu kan hanya satu format Conversation itu hanya satu format gitu Menurut gue masih ada lahan yang cukup luas untuk mengembangkan podcast-podcast yang sifatnya Audio drama, naratif, dokumenter, monolog, dan lain sebagainya gitu Jadi ada ruang untuk mengembangkan dengan banyak format berbeda Bukan cuma apa istilahnya topik gitu loh Dan itulah yang mungkin akan lebih dicanangkan box to box ya Dua pilar tadi dalam mencoba membuat hal-hal baru di tahun 2022 Kemudian yang satu yang juga gak kalah penting adalah podcast ini masih sangat big city center Khususnya masih Jakarta, Bandung, dan Surabaya gitu Indonesia adalah negara yang sangat berbeda kan Pastinya sebuah percakapan yang punya relevansi secara lokal di Makassar misalnya Atau di Tegal, atau di Prebes, atau di Pematang Siantar Itu beda sama Jakarta atau apa gitu Dan menurut gue, ada kelihatan yang mencoba mencari Wah apa ya kira-kira konten audio yang akan sangat custom made Atau mungkin justru dari daerah-daerah seperti ini Jadi mungkin pendekatan yang lebih hyper lokal adalah sesuatu yang kita ingin lakukan Misalnya box to box sendiri adalah kita ingin mencari Koneksi dan mengembangkan kreator audio di seluruh Indonesia gitu Dan salah satu dari itu adalah dengan Misalnya nih kita buka studio di kota baru nih Kita adalah satu-satunya perusahaan podcast Dengan kantor di Yarta Bandung, dan Bandung Ini cukup signifikan Karena podcast Bandung Dan mudah-mudahan kita bisa bikin lagi Dan podcast kita yang di Bandung itu memang yang nuansanya lokal Misalnya bahasanya campur-campur Sunda Topiknya tentang what's going on in Bandung gitu Mudah-mudahan ketika nanti kita bikin di tempat lain Kita juga bisa mengangkat skena audio di wilayah tersebut gitu Berarti memang bisa dibilang ya Konten lokalis ini yang bisa jadi sebuah hal yang cukup penting ya Untuk membangun dunia podcast ini ya Benar-benar Benar-benar Again, lo bisa lihat paralelnya dengan radio sebenarnya Karena kan radio kan juga itu sebuah medium yang sangat lokal gitu Gue gak akan bisa lo minta bikin podcast soal Banjarmasin Kenapa? Karena gue gak tinggal di sana Jadi siapa dari Banjarmasin yang bikin podcast tentang kotanya Bagi gue pasti lebih bagus dari gue gitu Berarti benar-benar type in ke daily life masing-masing itu Ya benar-benar Oke ya menarik sih Jadi kalau misalnya kita lihat lagi ya dari sisi tadi Mungkin idea yang lo bilang bukan hanya sebatas topik ya Tapi format atau penyajiannya juga bisa banyak sebenarnya Nah itu kan berarti kita udah ngomongin Kekat dengan formatnya Mungkin tadi bisa lo bilang kayak bikin narasi Atau bahkan mungkin kalau zaman dulu kan radio itu ada cerita radio ya Iya audiodrama Iya audiodrama ya istilahnya Dan itu sangat mungkin juga ya untuk ditampilkan di podcast ya Iya dan sebenarnya salah satu kita udah berapa kali bikin gitu ya Gimana reaksinya? Halo goodbye Usernya Oh lumayan Mungkin sebenarnya gak segede misalnya podcast yang nurungan banget ya Iya benar Tapi animonya selalu positif Oke number of engagement-nya tinggi biasanya Iya dan apa ya karena itu berbeda dari yang dibuat sama banyak orang Punya new value juga gitu Diapresiasi secara kreatif gitu And we believe that our audio stories yang kita bikin juga bagus lah gitu Sama aja relatabilitinya dengan sesuatu yang mungkin sifatnya ngobrol gitu Oke iya Oke Nah Rad coba sekarang kita beralih sedikit gitu ya ke ranah bisnis Oke Jadi sebenarnya ya konsepnya di stokostok ini sendiri Kita kan bikin podcast ini untuk edupasi juga Mungkin ya teman-teman SMA atau teman-teman kampus yang tertarik Nah ini juga bisa dapat idea atau misalnya mungkin ya dapat inspirasi ya gitu dari lu Nah Rad yang mau gue tanya ini ya mungkin Gue selalu mau bandingin jujur gue tipikal orang yang jarang denger podcast Karena gue biasanya lebih suka visual gitu ya Jadi kan gue lebih banyak nonton Youtube gitu ya Sekarang yang mau gue tanya adalah mengenai revenue stream atau monetisinya sendiri di podcast ya Kalau di Youtube kan kita tahu udah AdSense ya Nah orang akan dapat penghasilan atau revenue-nya dari iklan yang ditempelin Google di sana gitu Nah kalau di podcast ini sendiri kayak Spotify Ya paling terkenal Spotify mungkin ya saat ini Nah revenue stream-nya sendiri itu gimana sih? Nah sebenarnya masih belum di tahap yang comparable sama Youtube Saya maksudnya Youtube sudah melakukan video mereka dari tahun 2000-an awal Iya benar Spotify podcast masuk ke sana baru jangan-jangan belum 5 tahun bahkan gitu Jadi dan mereka sebagai sebuah platform ada di luar Nggak punya kan Nggak ada kalau misalnya Youtube ada kantor Google Indonesia lo tahu di mana kan Nggak ada kan kantor Spotify Indonesia lo cari gitu Nah jadi sebenarnya untuk melakukan adaptasi seperti ini memang melihat dulu dari pusatnya Itu yang gue tangkep ya dari mengamati pergerakan mereka gitu Nah gue rasa platform-platform seperti itu pasti sudah melirik kemungkinan melakukan sebuah programmatic ads gitu Kayak AdSense Cuman memang belum diimplikasikan aja gitu Sebenarnya yang akan menarik untuk dilihat adalah apakah noise platform podcast lokal Yang cukup pesat perkembangannya apakah dia justru mungkin nanti akan duluan That remains to be seen gitu Nah cuman kalau misalnya ditanya soal monetization terkait dengan platform At the moment tidak ada fitur yang programmatic Yang ada justru dari licensing Misalnya nih Spotify bikin sama halnya kayak yang dia lakukan ke Joe Rogan di luar Oke gimana Dia beli biar dia hanya upload di Spotify tidak di Youtube lagi Oke berarti kayak eksklusif kontrak gitu Iya gitu dan itu yang box-box football podcast adalah podcast kita yang Makanya dia tidak tayang di Youtube atau di Apple podcast atau Google podcast Karena memang sudah diikat gitu Dan itu fair game lah gitu loh ya Kemudian juga terkadang Spotify itu melakukan pitching Karena mereka selalu mencari konten original konten gitu loh Nah itu kita sebagai salah satu perusahaan podcastnya di Indonesia Terkadang juga suka lu mau coba nggak gitu Dan sejauh ini sebenarnya kita udah dapet satu Namunnya Daily Coach Itu podcast adaptasi podcast dari luar Dimana kita basically membedah satu quote dari seorang public figure Terus kita bedah podcast pendek cuma 2-3 menit tayang setiap hari di Spotify Jadi ada kesempatan buat licensing sama pitching Selain dari itu sih menurut gue brand pun sebenarnya belum punya standarisasi Jadi Jadi kayak ngelurus aja ya Iya jadi brand placement dan podcastnya harus menyiapkan rate card Dan tentu saja pasti brand melihat podcast itu masih sebagai Brand new thing which kalau Nice to try lah ya kalau ada Iya jadi buat ruang buat eksperimentasi Bukan karena dia tau ini bakal merenasi segini Dan itu sebabnya konversinya tidak sama dengan video Youtube gitu Iya bener Jadi saran gue adalah kalau mau masuk ke dunia podcast Mau bikin podcast apapun itu Mindsetnya jangan mulai dengan gue mau nyari duit Oke Itu harusnya kamu ingin membuat sesuatu yang baik yang bisa resonate sama audiens lu Dan kemudian langkah kedua itu adalah gue ingin bisa menumbuhkan audiens gue Dan kalau lu sukses menerapkan dua hal itu Kemungkinannya adalah mungkin nanti lu bisa ada di dalam apa ya radar lah Sebuah brand yang tertarik gitu ya Tapi juga menurut gue kalau memang harus agak jualan gitu Lu harus melihat podcast lu sebagai produk lu yang kebetulan di audio Iya Tetap misalnya box-box footballnya Iya Social media kita juga cukup gede lah Udah sepadan dengan influencer di bidang bola Nah itu juga kemudian kan itu bisa dikonversi menjadi Menjadi placement atau sales gitu Iya gitu Jadi melihatnya sebagai bagian dari ekosistem media gitu Karena jangan terlalu muluk-muluk gitu Nah kalau ingin Oke gue pelan-pelan Sebenarnya ada beberapa app semua platform Kayak si Podcast Network Asia itu jaringan dari Filipina Udah mulai buka disini Berarti itu kayak istilahnya mirip kayak kartel lu gitu ya Iya-iya cuman bedanya dia punya tag juga gitu Nah tagnya namanya Podmetrics Nah itu setau gue ada fitur referral marketing Oke berarti dari referral ya Iya jadi taruh link di deskripsi lu Kalau itu dikonversi lu dapet 5 dolar per konversi atau apa gitu Jadi itulah cuman Tapi memang belum ada kepastian dan keajakan Seperti yang udah ada di Youtube Dan menurut gue itu wajar karena usia platformnya juga sangat terbeda Iya bener Jadi ibaratnya sekarang ini masih dalam masa mengembangkan ekosistemnya ya Gue lihat ya belum Bener-bener mature lah ekosistemnya Nah kalau kita ngomongin tentang ekosistemnya sendiri ya Kan Podcast kan gak cuman hanya berdiri sendiri seperti Spotify gitu kan Tapi kan ada juga supporting Ibaratnya supporting partinya yang mendukung dia gitu Ya gue gak tau misalnya kayak kalau kita mau Ini pelajaran yang pernah gue coba praktikin gitu ya Ketika kita mau upload Spotify itu kan gak bisa langsung di Spotify nya kan Harus load anchor kalau gak salah ya Yang merupakan perusahaan punya Spotify juga Iya bro sekarang udah diakosisi ya sama Spotify ya Nah sebenarnya kalau ekosistemnya si Podcast ini sendiri Di luar Spotify tadi yang mungkin nextnya bisa menghasilkan uang Dari iklan ataupun product placement tadi Itu gimana how they make money juga gitu loh kayak anchor Atau gue gak tau mungkin ada beberapa third party lain gitu ya Atau vendor-vendor lain yang sebenarnya itu ya support untuk si Spotify Sebenarnya kalau ini mungkin yang tahu jawaban persisnya soal ini Tentu selain pelaku adalah orang-orang yang sangat menghabiskan waktunya Untuk membaca Spotify mengakui sisi apa Kayak misalnya sekarang kalau lo perhatiin Spotify itu untuk podcast-podcast dia yang ekslusif Ada fitur transcribe Oke kayak gimana tuh? Jadi ketika lo buka semua obrolan di podcast itu sebenarnya Dicopy menjadi tulisan, di convert jadi tulisan Oke Mungkin untuk meningkatkan searchability misalnya So mereka memang terkadang mengakui sisi company-company kecil Yang menghasilkan fitur-fitur seperti ini gitu kan Berarti lebih ngembangin teknologi dan fitur Iya ada, gue pernah denger ada third party yang juga misalnya Mencoba untuk nempelin iklan programmatik ke RSS misalnya Ada juga perusahaan yang bikin web-based platform untuk lo motong trailer Dengan kasih teks gitu Jadi ada perbagai macam apa ya Gue ngeliatnya kayak misalnya Instagram kan ketika lo mau regram Itu kan sebenarnya lo butuh apps tambahan Ketika lo mau ngedit ada VSCO Jadi sifat-sifat apps-app platform lain itu supporting semua gitu loh Oke berarti bisa dibilang ya kalau yang bener-bener diakui atau dikuasai semua Spotify itu belum sebegitunya ya Kayak kalau YouTube itu kan dari Google gitu kan Tahu semuanya bisa dibilang ya diputer lah gitu loh Nge-search dulu Android, nonton YouTube juga dari Android Ya belum, saya pikir belum se... Google kan udah kayak Tuhan ya, dimana-mana ada gitu ya Ya Spotify memang belum di level itu Ya, nah dari box to box sendiri Lo kepikiran untuk creating platform supporting itu? Hanya sebatas providing content Well first and foremost kita perusahaan konten ya Tapi dalam semangat nge-enable creator ya Kita tentunya ingin bisa memfasilitasi kreator audio itu untuk bikin podcast Dan salah satu barat atau mungkin alasan malahan adalah Aduh, walaupun lo bisa ngerekam dari handphone ya Gue mulai bikin dimana ya Kayak gue kualitas marah kan Kita tuh lagi mencari partner studio Ajak gabung aja gitu Nggak terlalu untuk mencari keuntungan Supaya orang yang mau bikin podcast tuh tau Eh, oh gue di deket rumah gue tuh ada tempat ini gitu Nah, cuman kita belum tau apakah itu akan di Bagaimana kita wadahkan gitu Cuman, i mean that's the closest thing we have to Maybe some day main di, main rana tech gitu Karena bagi kita yang penting It's, it's, it's orang tuh Orang yang mau jadi podcaster butuh apa Gitu, so everything, anything yang akan kita develop Akan berhubungan dengan itu Mau itu bentuknya sebuah tech Atau sebuah platform yang sifatnya aktivitas misalnya Kayak kelas podcast atau apa Atau offline engagement gitu Jadi, it's all in the service of Naikin floor Jadi, bukan naikin ceiling ya Tapi floor-nya Karena pada dasarnya kita percaya Kok konten audio yang bagus tuh bisa dari mana aja kok Nggak harus dari selebritis gitu Gue sih ngerasa ketika ngeliat podcast Selebritis ya, itu gede Ya karena selebritisnya adalah The media itself gitu loh Iya, iya, iya Ya dia udah terkenal juga Iya, equity yang mereka punya itu Percakapannya sih belum tentu bagus Iya begitu Perbobot juga Iya Nggak dalam ya Oke, iya, iya Nah, gue coba mau ngebahas lagi dari sisi Mungkin gue cukup penasaran dengan box-to-box Yang mendefinisikan company-nya sebagai kartel gitu ya Itu awalnya gimana tuh? Maksud istilah kartel itu Sebenernya kartel itu di Julukan yang datang dari luar Karena Waktu itu kok Kita mengakui si podcast orang ya Lo gabung sama kita kan Kartel kan kayak gitu kan Oh ini gue caplok Ini gue caplok Terus kesana kayak Satu pasar dikuasain gitu Ya kita imbrace aja Kebetulan Si Pange Gue Tio kan kayak Masih rada bro-bro gitu kan Jadi Ya udah lah Kita bikin image-nya kayak mafia aja Gitu Kayak Apaannya kita panggil El Patron Kita bikin gaya-nya kayak Narcos aja Itu cuman Cuman sebuah Kata yang keluar Setiap kali kita mengakuisisi Sebuah podcast Ya kita imbrace aja Itu hanya untuk menyenangkan Di akhir hari ini Tapi itu jadi unik posisional lu ya Sekarang ya Saya pikir Saya pikir Nah ini juga menarik ya Kalau misalnya tadi lu bilang Lu mengakuisisi Gue kurang tahu sebenarnya Kalau di dunia podcast ini sendiri Akuisisi yang dilakukan itu Seperti apa Apakah misalnya Kan kalau di corporate Atau company gitu ya Biasanya kan akusisi itu kan Lu gue beli full Jadi ibaratnya Operasional dan sebagainya Gue support ya kan Lu ngurusin eksekusinya aja Misalnya Atau ada juga yang merger gitu ya Membentuk sebuah brand baru Atau misalnya kita Ada juga yang sistemnya Kolaborasi aja gitu Saya misalnya kayak Ini podcast A Podcast B Ya udah Lu berdiri-diri tetap Tapi dipayungiannya Sama misalnya box-to-boxnya aja Model lu itu Yang mengakuisisi full Atau mereka tetap diberi Independensi masing-masing Kalau mereka punya Kebebasan kreatif Untuk ngelakuin Apapun yang mereka mau Kita support Apa yang mereka butuhkan Untuk support Apa yang mereka request Apa yang mereka minta Segala macam Fasilitas Untuk rekaman Akses ke Podcast kita yang lain Untuk berkolaborasi Kemudian Tiap kali ada Kabar atau insight Atau apa Dari platform Dan dalam keadaan spesifikasi Ya juga kita support Secara finansial Dan pastinya Kita ingin bisa Menumbuhkan podcast itu Sebagai unis bisnis Perusahaan kita jual Juga ke brand Karena kan Lebih kuat Ke sebuah brand Ketika yang kita kasih Itu bundel Sebenarnya kan Semua bersatu gitu Sehingga Poin-poin Dan bagi gue Itu memberikan podcast Yang mungkin Pendengarnya Tidak terlalu besar Punya peluang yang lebih baik Ketika mereka di box-box Dibandingkan podcast Dengan besaran Pendengar yang sama Yang tidak tergabung Di box-box Oke Nah kurang lebih Apa yang Hal-hal Kayak semacam itu Berarti kan mereka kan Independen Tapi tetap Under lo semua gitu ya Nah Bagaimana caranya Maintain mereka Let's say tadi ya Lo kan bilang Sobat ngomongin Empowering juga gitu ya Dari sisi Gimana sih Cara lo memberikan mereka Ibaratnya benefit lebih lagi Dari sisi box-to-boxnya Kurang lebih Kayak gimana aja Ya Kita maintain them By paying attention to them Kita Kita cek Analitiknya juga Jadi kita punya pegangan Buat evaluasi Sehingga kita bisa Kasih rekomendasi Sebaik kayaknya Ini begini deh Mungkin lo coba Gini Dan pada akhirnya Itu prerogatif Dari podcasternya Kita tidak mendikte Tetapi this is what we think And this is our insight Tinggal dilihat You wanna You wanna work on it Atau enggak gitu So itu sih Basically Setiap Gue gak bisa bukul rata Karena Setiap podcast tuh Punya kebutuhan Permintaan yang Yang beda-beda Gitu Karena Bukan cuman karena Audiense beda Tapi bisa jadi Podcast yang A B tuh ada di tingkat Growth yang berbeda juga Gitu loh So itu sih kurang lebih ya Bedanya So we give support In many different ways Ini pertanyaannya Agak sensitif dikit ya Terkait dengan Mungkin Uang gitu ya Nah ketika Lo apoyar mereka Biasanya itu Apakah sistemnya Sharing profit Ini bebas Maksudnya lo Sharing profit bagi Hasil Atau Benar-benar Masuk ke lo semua dulu Atau kayak gimana Beda-beda Tapi nature Selalu Sharing profit Dengan bias yang Tinggi ke Kreator kita Oke berarti langsung ke Kreatornya Iya jadi Depan dari Business dealnya Pintunya dari dia Atau dari kita Oh berarti Enggak ada satu Kayak Sesuatu yang baku Gitu dari lo Untuk ngatur Misalnya untuk si podcast A Podcast B Itu enggak ya Well Kliennya dari mana Kalau duitnya Pasti akan melalui Pintunya melalui kita Oke Nah cuman itu Menentukan Pembagian Persentenasi profitnya Kayak apa Oke Tapi dalam situasi Tetap Lebih gede Itu buat podcaster Oke Karena Lagi Mereka yang Yang melakukan The heavy lifting Gitu kan Kayak mereka yang Memproduksi Podcast mereka Mereka yang Ide gitu Jadi Kita Ya udah kayak Jatuhnya lebih Kayak manager talent Jadi yang mengambil Komisinya Atau agen Jadi yang ambil Komisinya ya Tidak boleh besar Oke Nah berarti Kalau gue bisa Bayangin ya Kalau mungkin Di dunia media Pada umumnya Lu kayak MNC Mungkin ya Wow Susah untuk 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 ngebandingin Dengan Kalau MNC kan Dia tetap Memproduksi Gue Gue gak punya Bayangan yang Di akuisisi Mungkin jadi apa ya PH gitu Yang dia Mungkin cuman Apa ya Skalanya masih Masih jauh Terlalu besar Jadi Gue gak bisa Guarantikan Seperti itu Karena ballparknya Beda aja Oke Oke Terima kasih Ini ada beberapa Pertanyaan lagi Jadi juga ini kan Sebenarnya Kita juga sempat Ngobrol-ngobrol Sama temen-temen ya Mereka juga Masih bingung Kadang-kadang ada yang bilang Misalnya Kak Gue mau bikin podcast Gitu ya Tapi Dia itu kadang-kadang Bingung dengan podcast Ini sendiri Apa sih bedanya Sama talk show Gitu ya Ataupun misalnya Sama interview Bahkan kayak misalnya Yang kita lakukan ini Apakah ini podcast Apakah ini interview Kayak gitu Ada gak sih Yang sangat-sangat Membedakan Antara Oh ini podcast loh Oh ini sesi interview loh Atau ini sesi Mungkin talk show aja Kayak gitu Sebenarnya kan Bagi gue Definisi personal gue Podcast Ini konten audio yang On demand Jadi banyak Bisa masuk disitu Interview sama talk show Gue sih selalu ngerasa Interview yang baik Akan terasa kayak Konversasi Dan sehingga itu talk show Jadi sih Menurut gue sih Segala yang tadi itu Jatuhnya Masih overlap ya Kalau udah ngomongin definisi Ini perkara kata Masih mantik ya Jadi gue gak melihat Ada perbedaan yang Lebih besar dari Daylight Di antara Keduanya gitu Lain halnya Kalau misalnya lo bilang Oh talk show Dengan audio drama Dan itu dua Dari hal Dialog Dengan monolog Ya menurut gue Yang pertama Musil aku kan Adalah kalau bikin podcast Lo pasti ini Sesuatu yang jujur Emang ini cocok Sama lo Ya Lo minta gue nih Bikin podcast Tentang agama Misalnya Ya gak bisa lah Gitu Karena gue bukan orang Yang paling paham agama Gue gak punya kualifikasinya Dan Itu bukan dunia gue Gitu Jadi Gue gak pernah melakukan itu Itu gak jujur Gue bikin podcast Tentang basket Karena gue suka basket Gitu Nah abis itu tinggal Tinggal dilihat You talk about something You know Apa yang sudah dilakukan Apa yang belum dilakukan Kalau lo bikin Apa yang sudah dilakukan Ya kan sebenarnya Barriernya Wow Ada kemungkinan Lo dibilang ikut Ya Lo harus Head to head Sama lawan lo ini Akan dibandingkan Biar kualitas Ya Ngapain lo taruh diri lo Ke sebuah medan Pertempuran yang Terlalu banyak Berdara-dara Coba Mungkin Mesti lo tweak sedikit Kiri ke kanan What if Atau lo twist sedikit Misalnya Dan then Lo lihat aja Ketika lo udah bikin Tanggapannya gimana Dan then lo harus Kayak punya A good hunch Of Oke Apa yang gue adjust Biar lebih laku Oke Apa yang tidak gue adjust Karena itu dianya gue Udah sesimpel itu sih Menurut gue sih Yang terkait Orang segera rame kan Ketika lagi nyari Mau bikin podcast apa Adalah awareness Akan podcast yang udah ada Kita pernah bikin Podcast pitch Itu lomba Podcast pertama Di Indonesia Yang level nasional Hadinya gabung box Itu lebih dari 200 podcast Ikut Gue bisa bilang 70% podcast Tongkongan cowok Dan semuanya ngaku Gue tuh unik Dan gue bisa mencium Bahwa semuanya ingin Menjadi the next BKR Atau the next Lawless Dan guess what Semuanya Merulahnya sama aja Tentang Selangkangan Gitu loh Jadi Jokes doang Jokes Jokes yang gak lucu Jadi sebenarnya Moral story-nya adalah Mungkin tongkrongan lo Tuh gak seunik Yang lo kira Gitu loh Karena semua orang Pun dirinya banyak Iya gitu Mungkin justru orang Yang paling introvert Yang akan bikin Bikin podcast Akan lebih Unik Gitu loh Mungkin punya sebuah Dalam pikiran Yang gak bisa Diungkapin sama dia Jadi Saya pikir itu sih Tentang Apa yang Memang sudah ada Karena yang Kayak tadi gue bilang Lu bikin yang udah ada Ya Dindingnya lebih tinggi Apa alasannya orang Untuk dengerin Lu orang udah ada Yang lebih laku Lebih lama Lebih bagus Iya Benar sih kayak gitu Nah ini juga jadi penting ya Ran ya Kalau buat mereka-mereka Yang baru ngebuat podcast ya Jadi Kayak kadang-kadang Yang mereka itu Punya obstakele Atau halangannya itu Tadi ideal Ya kan pasti Pertama kayak Oh gue mau ngebuat podcast Ah yang ngomongin Misalnya dunia sekolah Atau misalnya dunia nongkrong Kayak gitu Akhirnya kejebakan Dengan hal yang tadi Lu ada gak Kurang lebih Sedikit Mungkin ya Gue bisa bilang ya Sharing experience lo ya Gitu ya Ketika lu explore konten Atau misalnya Tim lu explore konten itu Biasanya Metode apa Atau kayak gimana Caranya Agar lu bisa terlihat Lebih berbeda gitu Atau menampilkan Konten yang berbeda Gitu Well Maksudnya The answer Already hides himself Di yang tadi ya Kalau lu mau bikin yang berbeda Ya lu harus tau Apa yang sama Oke Memang harus lu Luas dulu ya Iya Referensi di semua bidang kreatif Is key Iya Karena referensi menentukan Taste time standar lo gitu kan Dan itu Pertanyaan Ya gue udah tau lagi Maksudnya Gue gak akan bikin Misalnya podcast Tongkrongan Cowok lagi Iya Mungkin gue akan bikin podcast Tongkrongan cewek Karena jumlahnya lebih sedikit Jadi gue tak Dan kan ketika sesuatu jumlahnya lebih sedikit Lebih banyak ruang untuk melakukan perbedaan Oke Dan lebih gampang untuk mengidentifikasi Apa yang udah dibikin Oke Gitu loh Apakah kita bikinnya untuk Apa Usia segini Atau misalnya Kelas segini Atau orang Yang satu Bandung Atau apa gitu Atau untuk agama A gitu Sebenarnya Bahkan dari melihat Dari melihat Opsi-opsi segmentasi aja Itu ketika lo reverse engineer Bisa muncul Oh mungkin ini Sebuah hal yang belum ada nih Gitu loh Tinggal dilihat Tinggal Ibaratnya Lo slice and dice Market Lo lihat mana yang udah keisi Sama mana yang belum Oke Berarti lebih ke situ ya Mampu memetakan gak ya Jadi gue pikir Selain-selain Kreatif ya Lo juga harus You have to do your research And you have to be strategic Oke berarti Kata kuncinya itu ya Kreatif Lo juga harus melakukan riset Dan juga Harus berpikir strategis ya Tiga itu ya Oke Thank you Ran Buat sharingnya Nah ini Kita mungkin sebentar lagi ya Gitu ya Ada beberapa lagi juga Yang pernah gue bahas juga Sama teman-teman Nah ini ada beberapa pertanyaan lah ya Gitu ya Outcase ini kan Kalau misalnya kita lihat Sesuatu yang Gak dikontrol Sama pemerintah Gitu ya Sama lah mungkin Kayak Youtube Kayak gitu ya Dimana ya Lu mau ngomongin apa aja Bisa Bahkan tadi lu bilang Ngomongin selangkangan Bisa Lu mau ngomongin pengalaman Manda lu bisa Bahkan kalau kayak di Youtube Kemarin tuh Masalah tawuran Jadi dibangga-banggain ya Sama katak bizar Kalau lu denger tuh Nah Itu kan akhirnya kan Kadang-kadang membuat Atmosferenya ini Jadi negatif ya Benar speech lah Atau misalnya Saling klarifikasi lah Atau misalnya Saling serang lah Kayak gitu Malal hipotes Ataupun Konten-konten sejenis Menurut lu sendiri Itu perlu diatur gak sih Regulasinya Sama pemerintah Atau satu lembaga Podcast ini Gue sih tidak akan pernah Terlalu optimis Mendukung sebuah lembaga Karena Kita anak komunikasi Presiden yang gue tau Adalah KPI Kita udah lihat Bagaimana KPI bertindak Khususnya dalam Sensorsip ya Atau menekan Sensorsip Dan logika-logika Yang dipakai Untuk penalar Sehingga sampai Jadi Gue sih Gue ambil dengan Sementara dan skeptis Gue tidak terlalu Memikirkan itu Gue punya kontrol Gue sendiri Gue tidak akan Membuat bokep Misalnya Kayak apa yang Secara estetik Juga Gak menarik Gitu ya Dan gue lebih Percaya pentingnya Moderasi konten Dari sisi platform Itu sendiri Sama halnya Kayak Misalnya Twitter Apa yang mereka lakukan Ketika Ada Informasi yang Menyesatkan Itu mungkin yang Lebih penting Untuk dikontrol Informasi yang Menyesatkan Soal Covid Misalnya Atau Mungkin di awal Tahun 2021 Ada yang ingat Dimana Capitol Hill Di Washington Disi diserang Kemudian Beberapa akun Mulai di Ban Di Twitter Karena Ketika efeknya Sudah bisa Disinyalir Menciptakan Memobilisasi Keributan di lapangan Maka disitu Platform harus Pertindak Oke berarti Lebih platformnya Dan menurut gue Spotify itu kan Perusahaan sesuai dia Cukup progresif Bagaimana Balans ya Andai kata Dia mau kita pakai Sebagai proksi Untuk contoh Platform Jadi Menurut gue Mereka haluannya Lumayan ke sana Oke Jadi pada saat Saya akan Berpercayai Platform Dan standar Kontrol Regulasi Itu tetap Banyaknya itu Gue pikirin belakangan Itu penting Untuk podcaster Yang memiliki Standar personal Personal Dan Censorsi Untuk gue Censorsi Sebelum apa-apa Terjadi Oke Terakhir nih Ran Jadi Mungkin tadi Kita udah bahas Banyak Banyak Bisnis Konsep Podcast Semua Sampai tadi Kita ngomong Agak serius Terkait Regulasi Nah ini Terakhir Gue mau nanya Terkait dengan Mungkin konsep Dasar Atau Preparation Kali Balik lagi Gue mau Mungkin Anak-anak Teman-teman Disini Bisa tahu Ketika Lo Start Podcast Itu sebenarnya Hal-hal Detil apa sih Yang harus Perhatikan Selain Konten Selain Tadi Conten Tapi Gue gak tahu Apakah Misalnya Berkait dengan Teknis Hal-hal Teknis Yang harus Proper Gimana Audionya Gimana Atau Setnya Seperti Apa Atau Misalnya Waktunya Seperti Gimana Kayak Gitu Ya Jangan Waktu Podcast Atau Mungkin Dari Sisi Format Ada Gak Sharing Dari Lo Mungkin Ketika Teman-teman Ini Mau Memulai Sebuah Podcast Di Awal Selain Konten Sendiri Yang Dipikirkan Sama Di Apa Yang Harus Dipikirkan Lainnya Kalau teknis Gue bukan Orang yang Paling paham Soal Audio Makanya Di box-box Kita punya Orang yang Buat Gue Menurut Gue Selain Segala Yang Gue Ngomongin Tadi Jangan Pernah Meremehkan Planning Menurut Gue Banyak Podcast Yang Bahkan Tongrongan Yang Bagus Maksudnya Yang Mereka Pointer Selalu Ada Dan Banyak Gitu So Do your Homework Have Plan Ketika Mau Take Tapi Jangan Juga Buy the book Karena Ketauan Ketika Sebuah Podcast Itu Cek List Kalau Ada Satu Interview Terkenal Apple Music Dulu Di BBC Radio Saya Nama Zach Lowe Zach Apa yang namanya Lupa Dia Sering Interview Muzikin yang terbesar di dunia Dia selalu nyiapkan sesuatu Tapi Dia tidak terpatok ke itu Tujuan Apa Dia punya pegangan Itu dalam kepala Gitu Jadi Lalu 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 Kalau misalnya Konversasi Tapi Kalau Ada apa Apa Lo Sudah Punya Pegangan Gitu Lalu Yang penting Konsep Oke Berarti Tadi Teman-teman Selain Isinya Kita harus Kreatif Tapi juga Planning Itu penting Karena Planning Itu Untuk Nentuin Jangan Karena Kesannya Oh ini Podcast Cuma audio Cepet Lo lupain Planning Ada Ada Orang Yang Bisa Bisa Biasanya Orang Itu Jago Banget Dan Cuara Lo Pede Banget Saya Sajat Lo Tetap Ada Planning Oke Oke Terima kasih Buat Waktunya Kita Lupa Ngomongin Tentang Podcast Mulai Dari Awal Tadi Kita Ngomongin Konsep Dan Sebagainya Teman-teman Struper Stage Hari ini Kita Sudah Ngobrol Banyak Dengan Rana Salah Satunya Orang Penting Terima kasih Buat Semuanya Sudah Ngikutin Super Stroll Kali Ini Semoga Apa Yang Kita Obrolin Hari Ini Bisa Berguna Juga Terutama Ketika Teman-teman Ingin Coba Memulai Atau Misalnya Ingin Mengetahui Setidaknya Dunia Podcast Itu Lebih Dalam Gimana Oke Terima kasih Sekali Rani Untuk Waktunya Terima kasih Sampai 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 Semuanya Sampai 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 Sampai